Halo kidos, barusan aja kakak dapet kiriman paket, ayo kita buka. Wah ternyata isinya manik-manik lucu. Hmm, kita bikin penggunaan. Prakarya apa dari manik-manik ini ya? Aha, kakak ada ide. Siapkan manik-manik aneka bentuk dan warna yang kalian suka. Juga tali senar yang elastis. Langkah pertama, ikat salah satu ujung tali senar elastis supaya manik-manik yang sudah kidosusun tidak mudah lepas. Jika kesulitan, jangan malu untuk minta tolong orang dewasa ya kidos. Kemudian mulai susun manik-manik dengan tali senar yang sudah diikat tadi. Untuk membuat aksesoris ini, kidos bebas berkreasi sesuka hati loh. Selanjutnya, setelah selesai menyusun manik-manik yang kidos buat, lalu kita ikat sisi dari tali senar sesuai dengan ukuran tangan kidos ya. Jangan lupa, ikat dengan kuat supaya tidak mudah lepas. Tahap terakhir yaitu merapikan sisa tali senar dengan menggunakan gunting. Hati-hati dan minta bantuan orang dewasa ya kidos ketika memakai gunting. Hore! Jawurli Beats-nya sudah jadi. Gampang dan cepat ya buatnya. Nih lihat, kakak sudah membuat juga variasi gelang dan cincin dari aneka manik-manik. Gampang dan Cincin dari aneka manik-manik. Gampang dan Cincin dari aneka manik-manik. Gampang dan Cincin dari aneka manik-manik. Cantik banget kan? Kalau kalian sudah bisa buat seperti ini, bisa dijadikan hadiah atau dijual ke teman-teman deh. Yuk coba buat di rumah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.